Dengan mengenakan batik Jambi berwarna hijau, kehadiran Zumi Zola di kawasan budidaya perikanan ini begitu disambut hangat dan antusias warga. Kedatangan putra mantan Gubernur Jambi, dua priunis Zulkifin Nurdin tersebut disambut dengan kompangan dan marfing bank. Dalam sambutannya, Zola meminta warga untuk selalu memperkuat kekompakan dan kebersamaan. Zola juga meminta momen Satu Muharam 1437 Hijriah ini dijadikan untuk menjaga tali silaturahmi tetap terekat dengan baik. Kesempatan bertemu Zola juga dimanfaatkan warga untuk mencurahkan isi hati mereka. Salah satu yang disampaikan warga persoalan kemarau panjang yang dihadapi. Sebelum kemarau masyarakat mampu menghasilkan 20 ton ikan per hari, namun saat ini hasil panen ikan hanya berkisar 10 hingga 12 ton. Selain menghadapi musim kemarau, masyarakat juga dihadapkan pada turunnya penjualan ikan. Hal ini tak lain dari dampak turunnya harga sawit dan karet yang berimbas turunnya daya beli masyarakat. Masyarakat di desa Kumpi Ilir memang menggantungkan hidup pada bungaya ikan di 2.600 kolam. Awal berdirinya kawasan perikanan ini pada tahun 2006, tak lain merupakan capur tangan Gubernur Zulkifrin Nurdin. Untuk itu, masyarakat berharap kepada Zola Farhori seperti halnya kepemimpinan mantan Gubernur Zulkifrin Nurdin, salah satu yang diinginkan dengan bungaya ikan agar Zola bisa mendatangkan investor dalam mengembangkan perikanan di Kumpi Ilir. Dalam penyampaiannya, Zola menggambarkan bagaimana untuk mengoptimalkan potensi yang terkandung di daerah. Ia memamparkan saat memimpin Kabupaten Tanjung Jambut Timur selama 4 tahun berhadapan dengan kondisi tanah gambut yang asam, sektor perikanan juga menjadi andalan. Jika dipercaya memimpin Jambi, hal yang sama saat yang ia lakukan di Tanjung Jambut Timur juga akan dilakukan di daerah-daerah potensi ikan lainnya di Provinsi Jambi. Riki Ahmad, Jambi TV